Ya baik kita ke Sumatera Utara, warga Mandailing Natal, resah akibat seekor ular piton merambah permukiman. Ular berukuran besar ini akhirnya berhasil ditangkap setelah memangsa ternak warga. Ular piton raksasa dengan panjang 5 meter ini sudah sepekan terakhir berkeliaran di permukiman warga di desa Lubuk Kapundung, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat ditemukan, ular raksasa tengah memangsa seekor ternak milik warga. Warga yang panik berusaha mengemankan seluruh ternak dari ancaman ular raksasa. Menggunakan peralatan, seadanya warga bergotong royong berusaha menangkap ular piton agar tak membahayakan nyawa. Butuh waktu berjam-jam hingga akhirnya ular piton berhasil ditangkap untuk mencegah agar ular lainnya tak kembali ke permukiman. Warga membersihkan seluruh kebun dan semak-semak yang dijadikan saran. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, Lubis, Ainews melaporkan.